hai oke Assalamualaikum Bro balik lagi dengan saya kali ini kita mau ngereview LCD tipe terbaru Hai yang pakai type-c ya bukan yang mikro dan ini bukan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan kalau nggak salah aplikasinya Smart Touring ya kalau ini kalau nggak salah aplikasinya Zuanfang kita lihat aja nanti kayaknya dia lebih simple dari gua coba Oke kita buka dulu yang didapat ya ini ada manual instruksinya nih ini ada nih Bro buat downloadnya tuh di Zuanfang nanti gua kasih di link deh tinggal download aja ya versi yang terbaru nih Zuanfang Zuanfang yang didapat ini kabel ini sama ini untuk LCD-nya ini dia sama sih kayak kemarin cuman ini ada bahan kacanya kalau yang kemarin kalau nggak dekat saja dia sama satu port cuma disini doang yang sebelumnya kalau yang sekarang nih dia dasar tubuh kita coba dulu ya kayaknya keren sih tadi kulihat juga Oh ya ini kondisinya udah download semua ya Bro nanti link ini gua kasih di YouTube deskripsi tinggal klik klik download aja paling enak sih lewat PC atau laptop jadi downloadnya gampang setelah di download kita buka file-nya dulu nah ini nama file-nya XFXF Z XA kelihatan gak sih? kelihatan gak tuh? tuh yang kelihatan kan? udah kita download ya kita download sudah kita colok juga sudah kita colok sekarang kita pasang dia kalau pas pertama nyala gak kayak yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan layarnya putih tuh kalau ini dia blank yang hitam kita langsung buka aplikasinya dulu kita buka aplikasinya dulu langsung udah gue ekstrak juga ya kan? ini ada dua pilihan tuh ada eng sama cn kalau cn bahasa cina, kalau eng itu bahasa inggris pilihnya yang eng 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 oke kita buka dulu softwarenya tinggal klik extend screen oh dia udah jalan kita close dulu kalau udah jalan jangan lupa di close dulu ya close dulu oke kita buka lagi ini aplikasinya kecil gak bisa di edit kita deketin deh layarnya gua gede ya aduh ribu tuh ya kita coba kita langsung run coba ya ini kalau mau edit edit juga bisa kalau mau edit edit juga bisa cuma kalau kita coba yang oh tema cuma sedikit kalau yang ini 1 2 3 4 5 6 7 7 cuma ada 7 kita coba satu-satu ih langsung jalan bro set berapakah yang keluar kelihatan gak sih ini nah tuh 228 masih langsung kebaca semua RAM kebaca 9 dipakai 6 wah ya begitulah pokoknya tuh langsung keluar semua ya kita zoom dulu nah tuh coba kita ganti temanya 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 coba kita ganti ya bor kita jangan lupa stop dulu kalau stepnya langsung mati kita tap oh tuh ini yang kedua oke stop lagi yang ketiga oh ini yang rotate yang rotate ini yang rotate ntar lo edit sendiri bisa sih cuman gua udah coba di aplikasi smart touring dia gak gak baca ya dia gak baca cuman di suanfang doang bingung bahwa varian yang suanfang ini cuman lebih simpel sih coba yang keempat wih wah mantap lor dia kayak ada RPM nya tuh selanjutnya wuh super item mantap lor dia ada tanggalnya juga ada jamnya juga ada transfer download upload cepatan dan lain-lain mungkin temanya cuman dikit nih kayak kemarin keren wuh nih nah segini doang tapi menurut gua yang bagus yang ini sih nah ini nih tuh ini sih yang keren cuma dia temanya lebih dikit oke thank you bro sekian dulu oh iya satu lagi deh ini yang pertama langsung cabut gak apa-apa colok lagi ntar dia otomatis terang lagi langsung jalan bor ini kalau kita close dia exit ya nanti harus kita minimize nah kalau minimize dia langsung masuknya ke inian bukan ke apa namanya windows kayak windows garbar gitu langsung di ujung keren bro mantap oke kita coba yang kedua kita buka dulu aplikasinya tadi gimana kita close ini yang pertama kicinya udah yang kedua layarnya tadi mantap yang kedua ini dia ini yang kedua kita langsung coba colok kita langsung coba nyalakan bosku emang terbaik bor oke thank you bro ini untuk versi suang suang fang suang fang itu ya dibandingnya pakai HDMI ribet cuy jadi sama aja kayak monitor makan daya banyak nah kita tampilannya gak bisa kayak gini ini bisa 2 port ya mau di samping sini apa di sini ini model yang agak baru sih cuman temanya sedikit dari aplikasi sono ya yuk Assalamualaikum stop stop jika si Terima kasih telah menonton!